Suya Dinata programkan kembali santunan kematian di Badung. Tingkatkan nilai santunan menjadi 25 juta rupiah. Penghargaan terhadap keluarga menginginkan antara 1 miliar penikl. Tidak menaiknya di selain juta. Program santunan kematian Wayansuya Se-Ali Tian Dinata 25 juta. Bepaslon Bupati dan Wakil Bupati Badung Wayansuya Se-Ali Tian Dinata, Suya Dinata, Selain terus merapatkan barisan dan membentuk relawan, politisi aspiratif ini juga getol mensosialisasikan program prorakyat. Salah satunya adalah santunan kematian di Kabupaten Badung yang sudah lama tidak direalisasikan oleh Pemkap Badung. Bahkan untuk memantapkan program Badung Bahagia, Sejahtera dan Merata, Bepaslon Suya Dinata akan meningkatkan nilai santunan tersebut menjadi 25 juta rupiah. Hal ini diungkapkan Wayansuya Se-Ali Tian Dinata, usai pengukuhan Sri Kandi Garuda di Desa Abian Semal, Dau Yeh Cani, Minggu 8 September 2024 malam. Sri Kandi Garuda merupakan relawan yang terdiri dari ibu-ibu yang siap bergerak untuk memenangkan Suya Dinata. Wayansuya Se memberi apresiasi kepada Sri Kandi Garuda dengan ideologi idealisme ratusan kaum ibu ini mendukung Putu Alet Tian Dinata yang sudah terbukti dan teruji sebagai wakil rakyat empat periode di DPRD Badung. Ini menjadi kebanggaan ibu-ibu karena Alet Tian Dinata mau meningkatkan karir dari legislatif ke eksekutif untuk mengajakkan Badung ke depan. Lebih lanjut dikatakan sosok Putu Alet Tian Dinata merupakan calon wakil Bupati Badung pertama kali dari kecamatan Abian Semal, mengingat wakil Bupati Badung sebelumnya berasal dari kecamatan lain di Kabupaten Badung. Selepas perbedaan pilihan dalam pilkada, Sri Yase mengingatkan sosok Alet Tian Dinata merupakan aset yang harus diperjuangkan untuk meraih kemenangan Suya Dinata. Sri Yase mengajak fokus berjuang bersama menuju pilkada 27 November 2024 mendatang yang disambut kata setujuh ratusan ibu-ibu yang hadir. Sri Yase juga mengatakan pemerintahan Kabupaten Badung selama ini sudah berjalan baik melalui berbagai program yang sudah dijalankan. Namun, Bupati dan Wakil Bupati Badung saat ini sudah dua periode, sehingga sudah tentu tidak mencalonkan diri lagi. Sri Yase Dinata hadir untuk menyempurnakan program-program yang dibutuhkan masyarakat. Dikatakan, sudah pasti pada Februari 2025 pemimpin Badung saat ini pasti tergantikan. Semoga digantikan Wayan Sri Yase dan Putu Alet Tian Dinata. Sri Yase juga kembali menyampaikan visi misi melalui program pro-rakyat yang telah dikaji untuk dapat dijalankan Sri Yase Dinata jika memimpin Badung. Bantuan Rp1 miliar per banjar adat per tahun, Rp2 miliar untuk desa adat per tahun, sumber pendanaannya berasal dari uang rakyat yang dikelola pemerintah untuk dikembalikan kepada masyarakat. Terkait santunan kematian di Kabupaten Badung, Wayan Sri Yase menegaskan, Sri Yase Dinata akan menjalankan kembali program sosial kemasyarakatan tersebut dengan meningkatkan bantuannya menjadi Rp25 juta. Karena sebelumnya diberikan Rp10 juta, pihaknya dari Sri Yase Dinata sebagai wujud meringankan beban keluarga yang ditinggalkan akan meningkatkan menjadi Rp25 juta. Ini bukan janji omong kosong. Ini akan dijalankan demi kepentingan masyarakat kerama Badung. Tak hanya itu, bentuk penghargaan kepada umat sedarma, pada hari raya galungan, Sri Yase Dinata akan membagikan daging babi pada hari penampahan galungan kepada seluruh kakak di Kabupaten Badung. Hal ini sebelumnya juga telah rutin dilakukan Wayan Sri Yase saat menjadi wakil ketua DPRD Badung. Sri Yase menjamin jika Sri Yase Dinata memimpin Badung, daging babi untuk hari raya galungan akan diberikan perkaka. Ini untuk menghargai umat saat hari raya galungan. Sementara bakal calon wakil Bupati Badung, Putu Ali Tian Dinata juga meyakinkan pasangan Sri Yase Dinata akan mewujudkan kesejahteraan, kebahagiaan untuk masyarakat Badung secara merata. Program ini tidak muluk-muluk. Hebah Bansos tetap jalan tetapi merata. Ia juga akan mewujudkan kenyamanan untuk masyarakat, tidak ada tekanan, intinya hidup merdeka. Selain mengukuhkan Sri Kandi Garuda untuk mewujudkan kemenangan di Pilkada 27 November 2024, pasangan Sri Yase Dinata juga menerima dukungan dari relawan Bipro, yang merupakan salah satu relawan yang ikut menghantarkan kemenangan Prabowo Subianto di Pilpres lalu. Tim Liputan Bali Week News melaporkan.